Selamat sore teman-teman semuanya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Atika Gendut dalam Masak-masak Enak Seperti biasa saya selalu share masa-masak di Singapura Hari ini saya bikinkan kue serabi ya teman-teman Request nenek saya Seperti ini Kue serabinya Dinikmati dengan Nangka ya teman-teman Gula jawa yang saya kasih langka Seperti ini ya Lembut banget bersarang Ini nenek saya suka ya teman-teman Mau tahu apa saja bahan dan gimana saya bikin Yuk teman-teman simak terus video saya Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih yang selalu mendukung channel saya Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Dipermudahkan segala urusan kita semuanya Dan hajat-hajat kita dikabulkan dalam keadaan sehat Yuk teman-teman kita mulai memasak Langkah pertama saya mau masak santannya terlebih dahulu ya teman-teman Di sini saya gunakan satu kotak santan kara Saya tambahkan air satu kotak Seperti ini Kasih daun pandan Secukupnya garam Kemudian masak santan ya teman-teman Sampai santannya mendidih Jangan lupa diaduk-aduk Biar santannya tidak pecah ya Seperti ini Santannya sudah mendidih Kemudian matikan apinya Biarkan dingin terlebih dahulu ya Tunggu santannya dingin Saya mau siapkan tepungnya Di sini saya gunakan tepung beras Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan sendok makan tepung beras Saya tambahkan tepung terigu Satu Dua Tiga 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 tepung terigu ya Ini Yeast Atau Vermipan Sekitar setengah sendok makan Seperti ini Satu sendok teh itulah Gula pasir Satu Dua Tiga Tiga sendok makan gula pasir Ini santannya sudah dingin ya teman-teman Ini kelapa parut Sekitar 200 gram Sekitar 200 gram Aduk-aduk Seperti ini Kemudian Masukkan Santan yang sudah dimasak Dan dingin Aduk sampai semuanya Tercampur rata Seperti ini ya teman-teman Aduk-aduk Bikinnya sangat mudah sekali ya Seperti ini Sisihkan terlebih dahulu Sampai adonannya naik ya teman-teman Tunggu adonannya naik Saya mau bikin kuah nangkanya ya Disini saya mau rebus Gula jawa Ke bekas santan tadi Kasih daun pandan Biarkan mendidih dan gulanya cair Seperti ini gulanya sudah cair Masukkan mangka yang dipotong kecil-kecil Masukkan mangka yang dipotong kecil-kecil Saya kasih sedikit saja ya santannya Karena nanti serabinya sudah ada santan dan kelapa Jadi kuahnya santannya saya kasih sedikit saja teman-teman Seperti ini biarkan mendidih Seperti ini ya Aromanya sangat wangi sekali Ini untuk makan kue serabinya nanti ya Seperti ini ya teman-teman Kuah nangkanya sudah siap Seperti ini sudah naik ya Ini kue serabinya Adonan kue serabi Ini sudah berbuih seperti ini Kemudian saya mau bikin Disini saya sapukan mentega ya teman-teman Biar lebih wangi nanti serabinya Kemudian cetak Ke teflon kecil seperti ini Tutup Biarkan kue serabinya masak Gunakan api kecil Biar tidak gosong Seperti ini ya teman-teman Kue serabinya Sudah boleh diangkat Saya letak diatas Daun ini biar wangi ya Ulangi lagi sampai Adonannya habis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mumpung masih panas Saya mau sajikan Untuk nenek saya ya teman-teman Untuk nyemil-nyemil Di sore hari Orang tua itu Sukanya kue-kue tradisional Seperti ini ya teman-teman Dinikmati dengan kuah nangka Saya mau panggil nenek saya dulu Nenek saya makan teman-teman Saya lanjutkan Bikin kue serabinya Seperti ini ya Kue serabi Untuk makan sore hari Dengan kuah nangka Nenek saya suka teman-teman Tadi nenek saya minta ya Jadi saya bikinkan Bikinnya gak banyak teman-teman Secukupnya saja Nanti kalau banyak-banyak itu gak enak ya Makan itu secukupnya saja Seperti ini ya Serabinya Seperti ini Ini tinggal terakhir ya Tinggal satu ini saja Dapatnya 13 teman-teman Tadi nenek saya sudah makan 2 Tinggal ini ya Dapat 13 Saya bikinnya gak banyak Saya bikin secukupnya saja ya teman-teman Kalau makan banyak-banyak itu Gak enak menurut saya Seperti ini ya Kue serabi Dinikmati dengan Kuah nangka Ini lembut teman-teman Bersarang ya Oke teman-teman Seperti ini saja ya Siap masa-masa hari ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman bingung Mau bikin cemilan apa Hari ini untuk keluarga tercinta Silahkan dicoba di dapur Kesayangan masing-masing Terima kasih yang sudah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.